Sementara itu, saudara, di hari pertama larangan mudik resmi diberlakukan di Gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang, belum ada mobil pribadi yang diputar balikan. Petugas gabungan Gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang, memastikan pemudik yang lolos operasi penyekatan lengkap membawa surat keterangan kesehatan bebas COVID-19. Sementara itu, di Jalan Nasional Perbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, mobil bernomor polisi dari luar Provinsi Jawa Tengah menjadi prioritas pemeriksaan. Operasi penyekatan bagi pemudik yang dilakukan petugas gabungan sejak Kamis pagi hingga siang berjalan lancar. Rata-rata, pemudik bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19, sehingga petugas mempersilahkan pemudik untuk melanjutkan perjalanan. Kepala Pospam Gerbang Tol Kali Kangkung, AKP Wahono, menegaskan pihaknya sangat ketat menerapkan operasi penyekatan pemudik. Jika ada pemudik yang tidak membawa dokumen bebas COVID-19, maka akan diputar balikan. Ngecek itu yang langsung jalan itu memang komplit, bahwa itu protokol kesehatannya maupun rapiknya dan komplit. Seperti yang saudara lihat tadi, Prat Jakarta ada beberapa yang ini memang diperbolehkan sesuai yang tertera, yang diizinkan oleh pengecualian yang diizinkan. Dan itu kan ada beberapa pengecualian, misalkan orang sakit dan sebagainya itu. Salah satunya rapi dan sebagainya komplit. Kalau yang tidak komplit, kemudahan ada satu dua, pasti satu terbalik. Keperu Jawa Tengah, Gajar Pranowo yang melakukan pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung menyatakan, hari pertama larangan mudik kondisi arus lalu lintas di jalan tol Landai. Bahkan belum ada mobil yang terjaring penyekatan mudik. Sementara itu, sejumlah mobil bernomor polisi luar Provinsi Jawa Tengah yang memasuki Kota Semarang melalui Jalan Raya Semarang Kendal pada kandisi yang diperiksa kelengkapan identitas penumpang hingga pengecekan suhu tubuh oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polisi, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dari pemeriksaan yang dilakukan, diketahui bahwa penumpang mobil berdomisili di Jawa Tengah namun mengendarai mobil bernomor polisi luar Provinsi Jawa Tengah dan diperbolehkan oleh petugas untuk melanjutkan perjalanan. Kita mobilnya masuk Jawa Tengah, ternyata pelatnya luar Jawa Tengah tapi kebanyakan berbisiknya masuk Jawa Tengah. Jadi ada yang berindahatan, penghalang. Memang pelat temannya ada yang B, ada yang B, tapi ternyata setelah kita perisakan TV-nya, 80% orang Jawa Tengah. Jadi ada mobilnya yang pelat luar kota. Jadi kalau masih dalam kota, kemarin kita mengalumi, kita akan toleransi. Yang penting, apa-apa? Jelanya menjaga, polos sihatan. Dalam kegiatan penyekatan mudik lebaran di Jalan Nasional Perbatasan antara kota Semarang dan Kabupaten Kendal, waktu pelaksanaannya dilakukan secara ajak. Tim meliputan Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.